Intro Sebanyak 11 orang personil Polres Tapanuli Utara mendapat kenaikan pangkat pada periode 1 Juli 2018 yang dilaksanakan di halaman Mapolres Tapanuli Utara. Upacara kenaikan pangkat ini dipimpin secara langsung oleh Kapolres Tapanuli Utara AKBP Horas Marasi Silain. Upacara juga dihadiri oleh Bayangkara Cabang Tapanuli Utara, Pejabat Utama Polres, Kapolsek Jajaran dan para anggota Polres. Kapolres dalam amanatnya mengatakan bahwa kenaikan pangkat anggota merupakan sebuah penilaian secara berlanjut oleh pimpinan baik secara mental maupun prestasi juga dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan kenaikan pangkat ini, diharapkan pula para personil dapat meningkatkan kemampuan sikap mental, serta profesionalisme dalam bekerja. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!